Terima kasih. Itu pagar yang di samping, di bawah. Fenomena perang sarung, ya mungkin menjadi hal yang jika itu dilakukan, jika kita katakan menjadi tradisi, kita sebenarnya maklum. Utamanya beberapa kejadian yang berhasil kita amankan dari laporan masyarakat yang masuk ke call center kami, itu memang lebih mengarah ke sana. Namun demikian harapan kita, jika itu nanti berkembang kepada tawuran ini yang tidak kita harapkan. Artinya ini sudah bukan lagi kenakalan, tapi ini sudah merupakan kejahatan. Jika memakan korban, kemudian menggunakan senjata tajam, ataupun sarung itu dilubah fungsinya menjadi senjata atau alat pemukul yang mengakibatkan fatal, artinya ini kan sudah menjadi sebuah kejahatan. Nah, oleh sebab itu kami mengimbau, utamanya para orang tua ini. Ini perannya sangat besar sekali. Sehingga, karena kejadian itu, dua kali kejadian yang kita amankan itu di atas pukul satu dini hari. Jadi setengah dua yang menjelang sahur. Artinya, ini tentunya pengawasan orang tua terhadap anak-anak, karena yang kita tangkap pun juga anak-anak usia sekolah. Ya, 17 tahun, 16 tahun, yang atas ajakan temannya, kemudian solidaritas dengan temannya, mereka berkumpul-kumpul, akhirnya muncul hal semacam itu. Nah, sekali lagi, peran orang tuanya sangat penting, di mana mengawasi gerak-gerik putra-putrinya di lingkungan rumahnya, fokus kepada ibadah pada saat Ramadan, dan sahur juga ada di rumah. Karena ini memanfaatkan waktu menjelang sahur seperti itu. Jadi harapan ke depan kita seperti itu, dan masyarakat juga demikian. Sense of crisis dari masyarakat ini sangat, sangat, apa namanya itu, sangat bermanfaat bagi kami untuk memberikan informasi secara cepat, sehingga kami bisa mencegah munculnya tawuran, ataupun munculnya perang sarung yang akan bisa-bisa membawa porban fatal. Dan ada temuan-temuan khusus nggak, dan selama pencegahan terkait perang sarung itu sendiri? Ya, tentunya sebenarnya hakikat kita adalah melaksanakan cara bertindak polisi patroli. Karena patroli ini kami anggap masih menjadi yang paling efektif di Surakarta ya, di Solo. Saya katakan di Solo. Mengelola situasi. Memang kami mengerahkan tim cukup besar pada Ramadan ini, khususnya waktu-waktu setelah selepas terawih sampai dengan menjelang sahur. Dan malam minggu kemarin, tentunya kenal pogrom masih menjadi, masih menjadi hal yang kami prioritaskan untuk sedapat mungkin kita tertipkan. Sehingga masyarakat menyadari bahwa itu merupakan hal yang sangat mengganggu ketertipan. Dan memang melanggar aturan. Kemudian yang kedua, di samping itu kami juga berhasil menangkap beberapa pemuda dari luar Surakarta bahkan. Itu yang ada di Surakarta, ada yang nongkrong di seputaran Juanda yang mengkonsumsi miras. Kendaraannya pun juga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan mereka berasal dari luar Surakarta seluruhnya. Nah, hal semacam-semacam ini menjadi potensi-potensi yang bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya, menjaga ketertipan khususnya pada bulan Ramadan ini sangat kita harapkan agar muncul suasana yang tertip, aman, nyaman bagi Surakarta atau masyarakat Surakarta sendiri maupun para pendatang. Terima kasih telah menonton!